Enaro Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Malikang Nabi Resi Petualang Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk ikut bersama saya jalan-jalan ke 3 kabupaten sekaligus Yaitu Kabupaten Dogyai, Kabupaten Deyai, dan Kabupaten Eropa Eits, jangan gagal paham dulu teman-teman Ini Eropa yang ada di sini Bukan Eropa yang di luar negeri loh Tapi sebelum kita melakukan video ini teman-teman Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Sehingga video-video terbaru dari saya Selamat teman-teman ketahui secara langsung Begitu teman-teman Ayo, ikuti saya Kita menuju ke 3 kabupaten sekaligus Di jalan-jalan saya hari ini Oh ya teman, butuh waktu 5 jam sekitar itu ya Untuk sampai ke Eropa Jadi melewati 2 kabupaten kota Yaitu Kabupaten Dogyai dan Kabupaten Deyai Mungkin diantara teman-teman yang kebetulan menonton video saya ini Ada yang belum pernah ke Nadire Apalagi ke 3 kabupaten yang saya sebutkan tadi Jadi ikuti aja video ini Biar teman-teman tahu Bagaimana sih ketiga kabupaten tersebut Yang rencananya pada hari ini Akan saya kunjungi Jadi ikuti petualangan saya Ketiga kabupaten ini Biar teman-teman tahu Seperti apa ketiga kabupaten Yang ada di Provinsi Papua Tengah Ini teman-teman Kita istirahat untuk makan dulu Apa? Dia ada pondro kah? Kita sekarang berada di Kilo 100 Berada di Warung Pangkep Raya Sekedar makan Kemudian kita melanjutkan perjalanan kita kembali Setelah 3 jam lebih teman-teman Kita menemukan perjalanan dari Nadire Akhirnya kita tiba di Kabupaten Dokiai Yang teman-teman lihat sekarang ini Apa itu? Lihat ya Pemandangan mona mani kalah sore Seperti ini teman-teman Mona mani ya Ketiga kabupaten yang akan kita kunjungi ini Teman-teman berada di Ketinggian 1000 sampai 3000 meter Di atas permukaan laut teman-teman Di daerah pegunungan Oh gitu teman-teman Nah ini teman-teman Kendaraan-kendaraan yang melintas Dari Nadire ke Dogiai sini Ataupun dari Dogiai Turun ke Nadire Jadi tempat mangkalnya disini teman-teman Nah ini jalan masuk ke dalam Pusat perbelanjaan yang ada di Kabupaten Dogiai ini teman-teman Tepatnya ya Pasar Dogiai Atau pasar mona mani Terima kasih telah menonton Seperti ini teman-teman Pusat perbelanjaan yang ada di Kabupaten Dogiai Atau mona mani Pada hari-hari tertentu Atau hari pasar Itu padat teman-teman Jadi terkadang jalan yang kita lalui ini Macet total Namun pada hari ini Bukanlah hari pasar Sehingga masih bisa kita melewati jalur ini Begitu teman-teman Baru-baru ini Mungkin teman-teman juga Sudah melihat bahwa Mona mani Banyak sekali Kios yang terbakar Pasca kerusuhan Tapi perlahan sekarang Para pedagang yang ada disini Mulai membangun lapak-lapak Jual mereka kembali Jadi Sudah Mulai dibangun kembali Yang Kios-kios yang Atau toko-toko yang dibakar Pada saat kerusuhan kemarin Kemudian teman-teman Ini adalah jalan poros Teman-teman Yang menghubungkan Antara Dogiai Deiai Dan Eropa Jadi jalan ini Menuju ke Deiai Dan Enarupanyai Atau Eropa Kita tinggalkan Dogiai Teman-teman Kita menuju Wagt Atau Kabupaten Deiai Ikuti terus video saya Teman-teman Terima kasih telah menonton